Silahkan Pak Bob Arbas atau Pak yang lain, silahkan. Bisa dinyalakan videonya. Terima kasih, Pak. Selamat mungkin, Pak Selamat, saya bisa. Ya, Pak Selamat. Ya. Dari kediri untuk Dr. Tani Rotit. Pertanyaannya, to the point saja, karena banyak pertanyaannya ini. Ya. Apakah, apakah ada analisa dari Bapak? Tentang kasus dari bom di Pasar itu adalah merupakan pengalian kasus yang lebih besar, jadi seperti korupsi di Kemensos, atau mungkin pengalian dari pengadilan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Ust. Hidayat Nurwakid, pertanyaan saya, yang saya tulis, apakah ada korelasi antara kasus bom dengan, apa namanya, dengan, apa namanya itu, rancangan undang-undang, perlindungan ulama, atau ini merupakan pengalian dari hot issue yang saat ini sedang berkembang. Barangkali itu dua pertanyaan saya untuk Ust. Hidayat Nurwakid, dan untuk Dr. Tani Rosit. Dari kediri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bapak Arba. Silakan yang lain, barangkali satu lagi, Pak, untuk menghemat waktu. Silakan, Pak. Bisa langsung di-unmode audionya, Pak. Dan videonya bisa dinyalakan. Silakan. Ya, ini juga ada pertanyaan di papan chat. Tanya, Dr. Tani Rosit, siapa sih yang mendesain kelompok teroris, baik di dunia ataupun di Indonesia? Bukankah kita sudah mengenai negara mana yang membuat jaringan Al-Qaeda ISIS? Bukankah Amerika Serikat melalui menelunia Amerika Serikat mengakuinya? Nah, pertanyaannya apakah Amerika Serikat juga yang biayai kelompok teroris dirilisah? Suun, Cak, Tony. Nah, saya kira ini adalah beberapa pertanyaan yang sudah berkembang di antara para partisipan. Silakan diberikan tanggapan langsung. Mulai dari Dr. Tani Rosit, kemudian Yai Dr. Muhammad Widar terakhir, terakhir nanti Bang Ahmad Tersinuddin terkait dengan pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, di akhir, tadi sudah diurai sebetulnya soal akar terorisme yang tidak tunggal ya. Akar terorisme banyak sekali. Pertanyaan krusial menurut saya yang penting untuk diajukan ke Bang Ahmad Tersinuddin, barangkali mungkin seperti apa sih sebetulnya legal of room yang kita miliki tadi, nanti seperti apa juga Dr. J. Muhammad Nurul Wahid, konstelasi pengesahan yang ada di dalam DPR sendiri itu nanti terkait dengan ero perhitungan agama. Saya kira ini beberapa pertanyaan publik yang menyeruak kebukaan di antara dinamika persoalan-persoalan yang berkaitan dengan erosinuddin. Silakan Bang Tani Rosit bisa diberikan jawabannya dan tangkapannya, mohon bisa diefektifkan waktunya. Kita punya waktu sampai dengan jam 5.14. Silakan Bang Tani Rosit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kalau ada sebuah teori, memang teori namanya The Function of Social Conflict. Saya membuat teori The Function of Terrorism. Jadi terorisme itu juga berfungsi, memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, meskipun sesungguhnya itu bersifat destruktif. Dalam pengertian fungsi ini netral ya. Bisa berfungsi destruktif, bisa konstruktif, bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Dalam kontek ini sifatnya lebih destruktif dan negatif. Yang pertama, fungsi dari terorisme adalah memberikan informasi, adanya ketidakadilan yang harus diperhatikan oleh penguasa. Tetapi kemudian, karena itu memakan korban, maka itu negatif dan destruktif. Karena untuk menunjukkan adanya ketidakadilan sebagai sebuah masukan dan protok kritik, itu mestinya tidak harus kemudian mengorbankan. Kalau dalam bahasa, apa, kaida usul fikirnya kan, Jangan kemudian, kalau gadeh itu menyelesaikan masalah, tapi dengan masalah. Kalau gadeh kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah lebih besar. Itu tidak boleh. Tetapi, mau tidak harus diakui bahwa eksplorasi atau eksplorasi peledakan diri dengan bom itu atau ekspresi penyerangan dan terorisme itu, ini merupakan sebuah ungkapan protes atas ketidakadilan kepada pihak-pihak tertentu. Meskipun ini tidak bisa dibenarkan oleh agama apapun, oleh ideologi apapun, oleh naluri kemanusiaan, macam apapun. Itu yang pertama. Fungsi terorisme yang kedua adalah pengkalihan isu. Saya sebutkan sekarang bahwa tahun di masa Pak SBY, 2009, 2004 sampai 2014, saya selalu seloroh kepada teman-teman. Kalau ada peristiwa yang cukup krusial terkait dengan protes kekuasaan, saya bilang, tidak sampai seminggu nanti ini ada isu terorisme. Dan itu selalu tepat. Dan ini bukti bahwa memang terorisme itu bisa dijadikan sebagai upaya untuk pengalian isu. Apakah itu isu nasional, apakah itu isu global. Saya tidak mengatakan bahwa yang itu pengalian isu. Saya hanya bicara secara teoritis. Sehingga tidak menjadi bentuk tuduhan. Saya mengatakan ini secara teoritis. Kalau kemudian pada periode 2024-2014, itu kan karena sudah ada fakta-fakta masa lalu. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa fungsi teorisme diantaranya adalah pengalian isu. Saya tidak mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi itulah seringkali terjadi. Apakah kemudian yang sekarang terkait dengan itu juga kita tidak tahu. Tidak bisa juga kemudian kita menuduh. Tetapi saya ingin lagi-lagi bicara secara teoritis. Kemudian yang ketiga adalah fungsi menciptakan sebuah konflik. Untuk kepentingan tertentu. Apa kepentingannya itu? Kementerian negosiasi dengan adanya konflik, keamanan itu. Ini bicara teori secara umum ya. Tidak dalam kontek Indonesia. Tapi secara umum. Dengan adanya konflik itulah kemudian ada ruang untuk melakukan negosiasi. Ini stabilitas keamanan terancam. Otomatis stabilitas politik itu terancam. Oleh karena itu kemudian ada biak-biak melakukan negosiasi kalau ingin berhenti. Kalau ingin ada jaminan bahwa keamanan ini bisa stabil kembali. Kemudian yang keempat adalah sebagai sebuah upaya untuk menjatuhkan kekuasaan. Kekuasaan baik tingkat global maupun tingkat ini. Sebagaimana yang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah. Ada upaya-upaya menciptakan sebuah terorisme untuk menjatuhkan kekuasaan yang legal. Kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Dengan adanya terorisme yang begitu kuat. Kemudian kekuasaan-kekuasaan itu jatuh. Dan itu terjadi di beberapa negara. Di Timur Tengah itu. Di Mesir, di Sudan, di Yemen, dan sebagainya. Ya itu terjadi. Dari sinilah kemudian kita bisa membaca. Dari fungsi-fungsi itu. Siapa pemain di belakangnya? Siapa pihak-pihak yang kemudian menjadi otaknya? Tentu akan mudah distres. Akan mudah untuk dicari. Kalau yang pengalihan isu, pihak-pihak kira-kira yang melakukan adalah otaknya itu pihak di sini. Kalau kemudian itu menciptakan konflik, ancaman kepada kekuasaan, ancam stabilitas keamanan, dan bisa mengancam berujung kepada stabilitas politik yang terancam. Kemudian ada ruang untuk bernegosiasi. Ini ada kepentingan jabatan apa. Ini dalam konteks teoritis ya. Kemudian kalau itu betul-betul diciptakan dalam kerangka untuk mendowngrade, untuk menjatuhkan kekuasaan, berarti pihak mana yang bermakna. Jadi bicara tentang siapa otak pelaku, siapa yang ikut mendesain, pihak-pihak mana yang ikut terlibat. Secara teoritis bisa dilalui teori-teori dari fungsi terorisme itu sendiri. Jadi fungsi terorisme ini, tidaknya empat fungsi itu. Ini bisa untuk menganalisis di semua bentuk terorisme yang ada di dunia itu. Dari situlah kemudian dilihat, baru kita melihat polanya. Kalau pola ini itu polanya si A, kalau pola ini polanya si B, kalau pola ini polanya negara ini, kalau pola ini polanya negara itu. Kalau pola ini pola ini yang biasa ada di daerah sana. Ini juga bisa dipetakan. Kalau bicara tentang ini, saya yakin seperti orang mencuri. Orang itu mencuri, kalau rusaknya kunci, itu rusaknya itu ternyata hanya di bawah, oh berarti pelakunya si A. Karena spesialis untuk itu. Kalau rusaknya sampai gagangnya, berarti pelakunya si B. Kalau rusaknya itu semuanya sampai kemudian kayunya, berarti pelakunya si C. Itu semua bisa terdeksi. Begitu juga terorisme. Pola-pola itu, kalau kemudian bom bunuh diri misalnya, bomnya macam ini, berarti itu selnya sana. Bomnya seperti ini, selnya sana. Polanya ngebom sendiri, tidak bareng-bareng. Karena kalau penyerangan ini, kalau di rumah makan begini, kalau di jalan, berarti polanya seperti orang sana. Kalau kemudian di gereja tempat ini, atau kemudian di masjid, menteror dan sebagainya. Itu mudah kok sebenarnya untuk diverifikasi pola-pola seperti itu. Saya yakin pihak keamanan kita, itu orang-orang yang, institusi yang sangat profesional, memahami pola-pola seperti itu. Sehingga mudah untuk mendeteksi pola-pola seperti itu. Kecuali ada pihak-pihak yang, atau oknum yang mencoba untuk mendesain ini dalam konteks kepentingan-kepentingan tertentu. Itu kira-kira? Mas Selamat jawabannya. Ya, ada pertanyaan yang sepertinya menginginkan jawaban yang lebih detil lagi nanti bisa diselesaikan. Ya, wapri lah supaya lebih puas begitu. Silahkan ya, Dr. Haji Muhammad Nurwahid. Tadi saya juga ada titipan pesan. Kira-kira seberapa kemungkinan pengesahan melihat pandangan-pandangan fraksi dalam DPR. Seberapa jauh itu pengesahannya nanti, kalau sudah ditetapkan sebagai prolegnas 2021. Serta, tadi ada pertanyaan dari Pak Bob Arbas, ya. Soal korelasi antara Pak RU, perlindungan tokoh agama, dan simbol agama dengan kasus BOM tadi, termasuk dengan otisu. Silahkan, ya bisa diberikan. Baik, terima kasih. Tadi juga ditanyakan, apakah ini juga bagian dari pengalian isu? Ya, memang pengalian isu ini seksi ya. Apa-apa, kemudian pengalian isu, apa-apa pengalian isu. Tapi kalau kemudian, karena kita terlena dengan istilah pengalian isu, maka masalah-masalah ini bisa jalan terus. Misalnya, kemarin ada perpres tentang investasi terkait di antaranya adalah terkait dengan masalah miras. Itu dia, lampiran nomor tiga. Ini pengalian isu. Kalau kita biarkan, jadi betul itu pendapat, apa namanya, investasi untuk miras. Bukan hanya di empat provinsi, tapi di seluruh provinsi di Indonesia. Asalkan diusulkan ke gubernurnya dan ditetapkan oleh BKPM. Jadilah itu. Jadi kalau kita terpaku dengan istilah pengalian isu dan kemudian kita membiarkan yang lain terjadi, jadilah kekacauan di Indonesia. Misalnya juga tentang masing-masing impor beras. Orang mengatakan ini pengalian isu juga. Nah, kalau kita biarkan pengalian impor betul-betul terjadi, dan kemudian petani kita betul-betul harap tikus mati di lumbung padi gitu ya. Jadi, semua masalah perlu kita kritisi. Baik itu yang disebut pengalian isu atau bukan pengalian isu. Semuanya harus kita kritisi. Karena secara prinsip kita berada di Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi, kedaulatan rakyat dihormati, ini adalah negara hukum, hukum harus ditegakkan. Bahkan Kapolri kan dengan gagah menyampaikan bahwa beliau akan melakukan hukum yang persisi, di mana hukum itu tidak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi akan betul-betul menjadikan hukum sebagai satu hal yang adil bagi semuanya. Tidak lagi polisi sebagai alat keamanan, tapi polisi adalah untuk menyeluruh rakyat. Itu kan sangat bagus. Jadi, kita ingatkan saja beragam penyimpangan-penyimpangan dan atau hal yang kita pergerakan sebuah menyimpang, tidak sesuai dengan undang-undang dasar, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan janji kampanye, tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kita kritisi saja, karena secara prinsip itulah salah satu daripada ciri negara demokrasi, ciri daripada negara yang dengan demokrasinya memberikan kedaulatan dari rakyat, negara yang kemudian mempergunakan sistem hukum, supaya kemudian tidak berubah menjadi negara kekuasaan, maktad kita masih adalah rektab negara terhukum. Jadi, menurut saya, saya tidak terlalu pusing dengan ini pengalaman satu-satu tidak, tapi yang jelas bahwa ada kekosongan hukum yang harus diisi. Tadi, terkait dengan masalah perlindungan kepada tokoh agama, supaya tidak mudah dikriminalisasi. Tadi, ada pelindungan terhadap simbol-simbol agama, termasuk apakah itu tentang Allah, tentang Tuhan, tentang para nabi, tentang kitab-kitab suci, tentang rumah-rumah ibadah. Karena kan, begitu banyak kan rumah ibadah dilakukan tidakkan fatalisme, dicoret-moret dengan colet-coretan yang sangat tidak pantas, kemudian dilempar bom molotov, kemudian dilempari batu, kemudian, padahal ini tidak ada di negara kekuanan yang mahasiswa. Tapi ya tadi, yang anehnya, kalau untuk mereka yang melakukan tindakan ini kepada masjid dan musola, kemudian, simpulannya pelakunya adalah sakit jiwa, atau gangguan mental, dan lain sebagainya, yang tidak pernah disebut sebagai teroris. Tentu, sekali lagi, nah, kondisi ini tentu harus ada solusinya, dalam negara hukum harus ada solusinya, termasuk bila kemudian rumah-rumah ibadah dilakukan tindakan-tindakan, perusakan-perusakan itu. Jadi, sementara di undang-undang yang ada, belum secara leks spesialis mengatur tentang hal ini. Karenanya, kita atur, kita sampaikan sebuah rancangan undang-undang, untuk kemudian bisa memberikan, hal yang membuat publik semakin menghormati rumah ibadah, dan tokoh agama, dan tidak mudah untuk kemudian terprovokasi, dan atau ikut-ikutan, melakukan tindakan-tindakan teror, atau terorisme teratoklah agama, maupun juga rumah ibadah, imus-imusiklah agama. Dengan cara itu, maka rancangan undang-undang ini, memberikan salah satu daripada, upaya pencegahan, supaya tidak terjadi kejahatan terorisme, dan atau pengurusakan terhadap rumah ibadah, maupun juga simbol agama, maupun juga tokoh-tokoh agama. Di situlah letak korelasinya. Jadi, ketika, di lempari batu, di lempari bom Molotov, dibakar, dirusak, kita susahnya, diubrak abrik, sobek, sejarahnya dibakar, seperti di Sumatera Barat itu, karelatif tidak memunculkan, dalam terakutip ya, ketertarikan media untuk membesarkan, dan apalagi ketertarikan, ketertarikan para pengamatan, atau ketertarikan hukum, untuk menjadikan justru itu heboh. Sehingga tidak menghadirkan, katakanlah perhatian publik, sekalipun itu terulang-ulang. Tapi begitu kejadian di Makassar, kan semua orang bicara, semua media, semua TV, semua live, dan Masya Allah gitu kan. Nah, ini kan kemudian menjadi mengingatkan, bahwa ini mengada masalah, dalam hal sistem, dan aturan hukum di Indonesia, belum ada aturan hukum yang setelah spesifik, saya kata spesifik ya, leg spesialis, yang kemudian akan bisa, menjerat hukum terhadap mereka-mereka, yang melakukan tindakan kejahatan, terhadap tokoh agama, maupun juga, simbol-simbol agama. Di titik inilah, relasi dan korelasi itu, menjadi ada, dan menjadi wajar. Nah, bagaimana kita di DPR-nya, ya secara, ini adalah satu rancang undang-undang, yang sesungguhnya, merupakan usulan dari tiga partai, atau tiga fraksi, yaitu dari fraksi PKS, yang semula kami mengusulkannya adalah, rancangan undang-undang, pelindungan, ulama, tokoh agama, dan simbol agama. Tapi, karena mayoritas di sana adalah, bukan dari partai Islam, maka mereka berharap, jangan menjadi seolah-olah, yang dilunding hanya ulama saja. Jadi, agar kemudian, kembali kepada, terminologi umum, tokoh agama. Nah, tokoh agama tentu, sebutannya di setiap agama, menjadi beragam-ragam. Kalau di Islam, ada nama, bisa disebut ulama, atau Qiyai, atau Ustadz, dan lain sebagainya. Kalau di Kristen Katolik, bisa disebut pastor, atau pendeta, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, akhirnya, judulnya adalah, tokoh, pelindungan tokoh agama. Rekarikan dari PKB, dan P3, juga mendukung, ranjang undang-undang ini, karena mereka, mengajukan satu, ranjang undang-undang, dalam ternyata kutip, untuk para guru ngaji, dan para Qiyai. Jadi, masuklah hitung, jadi satu ranjang undang-undang, yang kita usung bersama. Dan, secara prinsip, kita tahu bahwa, konstelasi, PKB dan P3, adalah, secara posisi politiknya, berbeda dengan PKS. Kalau PKS kan, berada di luar pemerintahan. P3 dan PKB, berada dalam pemerintahan. Jadi, kalau ini, dijadikan simbol, begitunya, yang di dalam pemerintahan, juga mendukung, yang di luar pemerintahan, juga memang, juga mengusulkan. Mudah-mudahan, ini akan kemudian, mendapatkan dukungan, dari reka-rekaan, dari partai-partai yang lain. Dan, kalau kita lihat, bagaimana sikap, daripada seluruh, pimpinan partai-partai, terhadap, Bom Makassar, tidak ada, saya ingin, yang mengatakan, mendukung, dan atau memberkati, semuanya pasti, mengutuki, menyesalkan, dan, disampaikan oleh Pak, Tuan Negeri tadi juga, melihat dan mendoakan, supaya, para korban, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan, kesembuhan, dan seterusnya. Jadi, kalau kemudian, ukurannya adalah penyikapan, terhadap, Bom Makassar, saya ingin, semua pihak sepakat, bahwa itu adalah, hal yang harus ditolak, hal yang tidak boleh terulang, dan, karena, mestinya, kemudian, perlu ada satu, rancangan undang-undang, atau aturan hukum, untuk kemudian, memberikan pelindungan, terhadap simbol-simbol agama, termasuk, termasuk rumah-rumah ibarat, dan termasuk juga, kepada tokoh-tokoh agama. Saya kira, demikian, Pak, jadi, proses di DPR-nya, masih, kita baru masuk, pada masa sidang yang baru, akan kemudian berjalan, pembahasan di DPR, begitu ya, sosialisasi, beberapa ormas, sudah kami lakukan, dan, secara prinsip, mereka memberikan dukungan, yang sangat mengembirakan, begitu ya, kami akan terus melakukan sosialisasi, kepada ormas-ormas yang lainnya, dan tentu juga, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada publik. Jadi, secara prinsip, rancangan undang-undangnya, sudah selesai, sudah selesai kami buat, maska akademinya, juga sudah selesai kami buat, dan kami akan, selama lagi konsolidasi, untuk kemudian melakukan sosialisasi, kepada masyarakat, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Ya, makasih ya, nampaknya ini perlu di-import lagi, sosialisasi tentang rancangan undang-undang, apa nomor kelaturnya ya, rancangan undang-undang perlindungan, perlindungan, perlindungan toko agama, dan simbol agama, PTASA, RUU, PTASA. Iya, iya, nomornya, saya keliru menyebutnya, yang tepat adalah beliau, RUU ini ada di proleknas nomor 21, nomor 21 ya, bukan nomor 16 ya, nomor 21, dari 33 rancangan undang-undang, proleknas tahun 2021 ini. Ya, sepertinya memang momentumnya sedang pas, apalagi tadi, pimpinan pusat Muhammadiyah juga menyampaikan, hak khawatiran tentang ujung, arah dari semua, apa, kejadian-kejadian yang terkait dengan terliswa itu nanti, pada akhirnya, kekhawatirnya, itu domba, ini adalah sesuatu yang, sangat, menurut saya, sangat-sangat krusial gitu. Silahkan, Bang Ahmad Musenuddin, sekaligus juga ditanggapi, ini ada pertanyaan dari Pak Reh Iskandar, Akhwan izin bertanya, apakah semua masalah yang tidak pernah selesai ini, yang susul-susul tersebut, dan tidak ada solusi tersebut, akibat sistem demokrasi yang dipakai, negeri ini, kalau benar, mengapa kita tidak mengambil Islam, yang pasti benar, dari Allah SWT, termasuk juga, tadi, problem yang kita hadapi ini, sebetulnya problem apa, karena pirantinya kan sudah ada, kebijakannya kan sudah ada, dengan kaitan, apa, penegakannya seringkali, terjadi persoalan-persoalan, silahkan Bang Ahmad, dalam konteks teror ini ya, bom Makassar khususnya, saya ingin mengajukan kritik terhadap narasi, yang dibangun oleh pemerintah, jadi, saya justru mempertanyakan, kenapa dalam konteks bom Makassar, Pak Jokowi langsung, didato, menyatakan, bahwa ini kasus terorisme, padahal belum ada penyelidikan terkait, dan langsung memerintahkan, Pak Perubah, untuk mengusut tuntas, seperti itu, pada kasus yang sama, misalkan, enam anggota Laskar EPI, terbunuh, dan ditembak, secara sadis, itu, tidak ada satu patah katapun, yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, setelah publik, kemudian mendesak, agar Presiden angkat suara, saya juga menulis berkali-kali, kenapa kok Presiden bukan, Ternyata Presiden justru berkata, bahwa masyarakat tidak boleh sewenang-wenang, aneh sekali ini Presiden, yang punya wewenang siapa, yang dituduh sewenang-wenang, justru masyarakat, nah, saya melihat justru, hari ini, kalau terjadi, peristiwa teror ini, negara tidak bisa, kemudian menyatakan, ayo dukung kami, bersatu untuk melawan terorisme, dalam konteks itu, saya justru mengajukan kritik, apa yang dilakukan negara selama ini, sehingga itu sampai terjadi, kalau sebelumnya, BIN sudah melakukan pengintaian, sudah tahu peristiwa, motif dan sebagainya, kenapa justru ini, terjadi begitu, dengan anggaran 44 triliun tadi ya, saya katakan, saya sudah belum pas, saya justru baca media itu, 44 triliun, kenapa ini terjadi begitu, jadi narasi sederhananya begini, saya ilustrasikan, kalau di sebuah perumahan, ada satpam, terjadi kasus pencurian, kemudian satpam tereak, ayo kita bersatu, tolong gaji saya dinaikkan, anggaran satpam dinaikkan, begitu, saya justru menuding satpam, lo kerja apa, sampai terjadi pencurian, begitu, dalam konteks hal ini, negara yang telah gagal, memberikan rasa aman, dan kenyamanan kepada rakyat, terkait isu teror bom ini, itu yang pertama, yang kedua, saya setuju, memang ini tidak bisa kita simplikasi, sebagai satu pengalian isu, karena kalau tidak kita kritisi, dalam pengertian, kita tidak ikut mengkritik, mengoreksi, nanti masuk itu barang, masuknya bagaimana, begini, dalam isu terorisme ini, umat islam itu, dituduh, sebagai pelaku, sekaligus menjadi korbannya, aneh sekali, dalam satu peristiwa, ada orang menjadi korban, dan dituduh sebagai, pelakunya, contoh, kita cek saja, apakah yang menjadi korban, bunuh diri itu, umat di luar islam, umat islam juga, terlepas, apakah itu bom bunuh diri itu, belum terdefinisikan, karena orangnya mati, kecuali orangnya bisa di BAP, begitu, jadi, alat bukunya berupa, anggota tubuh yang terpecaplah, itu bisa ditanyain oleh penyidik, lo tadi, bunuh diri kenapa, begitu, akhirnya kan rujukannya, hanya tulisan-tulisan, yang tulisan wasiat itu, juga tidak ada kredibilitasnya, apakah benar, dibuat oleh korban, atau, oleh orang lain, begitu, karena tadi, satu sumber, yang kedua, akhirnya yang menjadi tertuduh, juga selalu umat islam, narasinya selalu dikaitkan, dengan aktivitas, yang berkaitan dengan perjuangan umat islam, atau, tadi, okrum-okrum yang bersalah, yang berkaitan dengan islam, kalau itu terjadi, narasi yang agak mengarah, kepada umat non-muslim, segala dipenggal, itu, terjadi pada kasus, bom alam sutra, nah, saya justru, mempertanyakan, adakah negara, terlibat dalam kasus ini, baik secara aktif, negara ada di, dibalik desain, semua kasus ini, atau paling tidak, negara membiarkan, perjuangan ini terjadi, kenapa? karena sebelumnya, Pak Menkopol Hukam, juga bercerita, teriak tentang radikalisme, kemudian, Pak Muldoko juga, di Serang, atau di mana itu, juga cerita tentang radikalisme, enggak lama setelah itu, tup, meletup kasus ini, begitu, dan kemudian, setelah itu, kur, semua, bicara tentang terorisme, seolah-olah negara ingin menghimpun, kekuatan rakyat, agar rakyat, walaupun misalkan, utang kita banyak, dibohongi terus oleh rejim, ayo dong kita bersama, perangi terorisme, jadi terorisme juga dijadikan alat, oleh penguasa, untuk membangun, kohosititas, untuk mendukung kekuasaan, yang pada saat yang sama, kekuasaan ini, begitu zalim kepada rakyat, zalim kepada ulama, zalim kepada umat Islam, utang itu, begitu banyak, korupsi di mana-mana, sampai balongan meledak, juga belum ada itu, proses penyelidikan, yang kemudian, sampai menemukan jaringan ini, itu sebabnya itu, nah saya kira, saya tidak mau, terlalu, terpojok dengan, apa satu, argumentasi yang defensif, apologetik, saya justru mengajukan, satu kritik yang sifatnya, dekonstruktif postmodernisme, saya ingin mendekonstruksi, semua narasi yang ada, kita gunakan logika yang sehat, kita coba urai, ini persoalan satu persatu, dan dalam konteks, isu terorasi, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, yang dirugikan jelas, umat Islam, yang diuntungkan, setidaknya tadi, rejim, karena paling tidak, mereka tidak terpojok, dengan berbagai isu, yang hari ini, memang mengeroy rejim, isu HRS, isu 16 KREP, isu korupsi, jiwasaraya, korupsi yang itu, semuanya kan dulu, sejak awal, masih terkait, tentang filpre, penyelenggaraan filpres 2019, yang kemudian, diantaranya juga ada, pihak-pihak yang juga terhubung, dengan orang-orang istana, diantaranya juga dengan, Pak Muldoko, begitu, dan kemudian juga ada, korupsi dana Bansos, itu juga terkait, partai penguasa, coba itu, kalau yang melakukan, korupsi Bansos itu, partainya Pak Hidayat Nurwaid, habis itu, di, apa, di korek terus itu, oleh media, iya, tapi karena partainya PDIP, sampai hari ini, disembunyikan kasus itu, tidak ada itu, pemblokiran rekening-rekening, terkait petinggi PDIP, misalkan, PPATK, kemudian, membekukan semua, rekening petinggi PDIP, karena terkait dana Pak Hidayat Nurwaid, dan kan semua terkait itu, sampai ada juga, yang membalikan uangnya itu, dari Semarang, kemudian ada lawyer juga, yang dapat pi dari dana itu, nah, saya kira ini gak fair, semuanya, kalau terkait umat Islam, hal-hal yang sepilih saja, diungkap, saya marah sekali, kalau partai-partai Islam, ya saya, tidak bisa menampikan lah, semua bisa salah, atau partai Islam yang kena masalah, begitu tendensius, rezim ini ya, tapi begitu partai penguasa, waduh, seolah-olah gak ada apa-apa, begini, itu, jahat sekali, Juliari Peter Batubara, jahat sekali PDIP itu, korupsi di tengah pandemi, coba bayangkan, saya meminta, Effendi Gozali, yang diperiksa KPK itu, bongkar semuanya, itu pelaku dewa-dewa, nah, ini semua kan menyakitkan, saya kira, umat Islam ini, sudah lah jadi korban, jadi tertuduh, saya kira, kalau terkait perjuangan Islam, Islam kita sedang bekerja sama ya, kawan-kawan yang ada di parlamen juga, berjuang menuju ke sana, kita juga yang di luar parlamen, juga tetap berjuang menuju ke sana, saya kira yang paling penting adalah, kita membangun sinergi, pada isu-isu keumatan, yang memang kita butuh bersatu, hari ini mereka itu, bersatu memukul kita, nah, saatnya kita juga, bersatu untuk, mengoreksi mereka, mengungkap kejahatan mereka, mengungkap borok-borok mereka, saya gak mau, kita selalu defensif apologetik, kemudian kita seolah-olah, tidak bersalah, membela diri, saya seolah-olah, ingin mengoreksi, dengan selalu membela diri, saya menyerang, kekuasaan yang zolim ini, nah, disitulah saya kira, saya Nur Fahid tadi, bahwa kita tidak boleh diam, terlepas apa itu, pengalian isu atau tidak, kita wajib bicara, menro aming kumungkarun, valyugoyir hubyadi, fa'ilam yasadi, fa'ilam yasadi, fa'ilam yasadi, fa'ilam yasadi, fa'ilam yasadi, tapi kan, jelas, masa kita mau menjadi orang, yang lemah dengan hanya batin, saya tidak setuju loh, tapi cuman batin, ya kalau tidak setuju, protes, ngomong, lah kita ini cuman, bisa ngomong aja, gak mau ngomong, bisa nulis aja, gak mau nulis, apalagi nanti, punya kekuasaan, pasti tuh diem, kalau punya kekuasaan, karena orang-orang seperti, Pak Hidayat Nurwahid itu, kalau ngomong lebih berat, ketimbang saya, kalau saya mungkin, bicara lebih enak, karena itu sebelum, punya kekuasaan, harus biasa ngomong, tapi dalam, bukan dalam, dalam pengertian, ngomong itu dalam rangka, ngajuin proposal ya, agar dapat bagian, setelah dapat bagian, bukan, saya kira itu yang penting, agar semuanya, itu mengoreksi, begini ya narasinya, kalau ada pencuri di kampung, semua warga kampung, harus berteriak, pencuri, 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 agar apa, pencuri itu takut, dan nyari kampung lain, untuk mencuri, jangan kemudian diam, ah yang penting, kita gak dicuri, kalau kita teriak, takut kita yang dicuri, nah kalau begitu, mindsetnya masyarakat, semua rumah akan dicuri, karena pencuri itu, kalau sudah selesai, ngorok satu rumah, dia akan cari rumah yang lainnya, sampai semuanya bisa habis, saya kira orang-orang yang zolim ini, harus kita lawan, dengan narasi begini, tidak boleh diam, Cak Selamat, saya mengapresiasi, Cak Selamat nih, dan terkait RUU tadi ya, yang disampaikan, oleh freksi PKS, oleh Dr. Muhammad Nurwahid tadi, saya setuju sekali, contoh yang real, saya tangani adalah Gus Nur, hanya melakukan muasabah koreksi, memberikan analogi, bahwa NU itu seperti bus, yang sedang mabok, dan itu juga dilakukan, oleh tokoh-tokoh NU lainnya, Habib Taufik, yang menyebut NU ada liberal, ada SIA juga banyak, ada juga Gus Raji, ada juga Buku Sidogiri, saya sampaikan semua itu, tadi Gus Nur diponis, suara salah, anak 10 bulan, tanda 50 juta, mohon doanya, ya kita sudah ingat maksimal, dan nanti kalau RUU, dengan ulama, dan tokoh, dan sibol agama, dan tidak terjadi lagi, peristiwa-peristiwa, seperti yang dialami Gus Nur, juga sebelumnya, seperti kepada Ustaz Abu Somar, Ustaz-Ustaz yang lainnya, hanya dengan calih, bahwa ini dianggap, menyebar hoak, menyebar kebencian, padahal mereka sedang berdakwah, ya kalau dakwah itu jelas, membenci kekumpuran, membenci korupsi, nah saya ini kalau ngomong, jelas membenci para koruptor, membenci orang-orang yang zolim, ya dakwah memang harus benci, masa kita menyayangi, orang yang zolim, mencintai orang-orang yang korups, ya orang-orang harus kena bencil lah, begitu shout Spark, ini berhasil, seperti musilah Amri Ham'am, gitu Pak namanya, ya ya ya, memang ada style, style seperti Yaai, ada style seperti Bang Awad Ghesi Dunyin, ada style seperti Bang Tadi Rositters, ini adalah kekayaan khasanah, yang kita miliki, semoga diskusi, diskusi, disepakati, diskusi, disepakati, Bahwa kemudian ada pencerahan yang variatif di tengah-tengah kita Ini adalah bagian dari kekuatan kaum muslimin, kaum mu'minin Yang berkeinginan agar kemaslatan umat itu bisa benar-benar direalisasikan Dan kita sangat meyakini bahwa Semoga ini semuanya menjadi satu perspektif sebagai bagian dari kekuatan Untuk berikan pencerdasan umat Saya memandang punya arti penting strategis pembahasan RU perlindungan tokoh agama dan simbol agama Insya Allah dalam kesempatan yang berbeda Yai akan kita berikan porsi pembahasan yang lebih longgar Agar masyarakat akhirnya tahu bagaimana sebetulnya keberadaan Apa yang kita upayakan sebagai bagian istiar untuk perbaikan negeri ini Dengan pemikiran-pemikiran yang strategis, yang konstruktif Terima kasih telah menonton!